Hai Acik Siapang, gimana? Ada lagi muncul di sini Tadi ada di Youtube Tidak ada di Youtube Tidak ada Tribun Nars itu Tapi honornya itu kalau kita jadi pembicara Tribun Nd. Besarnya Tadi saya baru, waktu mau keluar Dikasih Kak Amplok Dapat? Sebagai narasumber Kak Ocak Jadi saya bilang begini Jangan, jangan, jangan Karena saya pikir itu Paling ini Rp500.000 Langsung saya bilang tadi Yang pegang ini Rp2.500.000 Kenapa? Ternyata saya pikir itu Rp250.000 atau Rp500.000 Apa lagi yang saya bagi Jari Kak Ceng Ya PSM besok Kita turun dengan Persiapan Menuju Piala Indonesia Jadi PSM ini sebagai pertahanan Pada tahun 2019 Menjadi juara setelah mengalahkan Piala Indonesia Dua satu ya Dari dua leg Persi di Jakarta Dan kita karya satu kosan di Kandanya di Jakarta Kita bisa menang dua kosan di sini Waktu itu Tim PSM sangat komplit Banyak pemain-pemain bagus Termasuk juga pemain Gelandainya sekarang Persi Plock Kemudian Apa namanya Yang nomor tujuh Orang Manukua Sulham Sulham Sambrun Salah satunya Tapi itu Adalah cerita lama Sekarang ini Menuju Piala Presiden Nah ada beberapa persiapan yang langsung Disampaikan oleh Papi Papi ini sudah Menarget Bagaimana Tropi Piala Indonesia ini tetap di Makassar Gitu Dan puluhannya besar Nah tetap dijaga saja Ya Tapi ada juga beberapa catatan Kan PSM sudah Pernah menjalani Dua kompetisi yang berbeda Dan itu di awal musim ini Sudah kita jalani Di Piala FC Bahkan di Pramusim Ada juga Piala Presiden Nah ini juga menjadi catatan Bagaimana caranya supaya PSM ini bisa tetap on fire Menjalani Menjalani laga nanti Kalau misalnya dua Dua laga ya Dua kompetisi yang berbarengan Bisa jadi dalam sepekan itu Hanya istirahat tiga hari main lagi Istirahat tiga hari main lagi Sama ketika Piala FC Sehingga ini Ini sebenarnya tantangan untuk pemain-pemain PSM Iya Untuk menyiapkan fisiknya Betul Supaya mereka bisa berprestasi di Piala Presiden Dan Liga 1 Keren jadi Nah apalagi Pak Pit Tadi sudah menyatakan langsung Bahwa kita juga siap Untuk mempertahankan tropi Piala Indonesia Wih kerennya Pak Pit Piala Indonesia di Makassar Nah beberapa juga Kita besok turunkan Bagaimana perjalanan PSM waktu 2019 Iya Semacam nostalgia indah PSM bisa mencapai Tropi Piala Indonesia yang mengantarkannya kemarin Masuk ke penyesihan Piala FC Dan ya kita berprestasi Karena sampai di final Sona ASEAN Yang tidak pernah dicapai oleh klub manapun di Indonesia Iya Nah Salah satu kuncinya memang adalah Kedisiplinan dan tekad yang kuat Dan ini nampaknya sudah ditunjukkan oleh Pemain-pemain kita di lapangan Mereka bisa punya tekad yang kuat Yes Untuk Bisa berprestasi lebih jauh lagi Nah Selain itu Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Riawan Atau Pak Iwan Bule ini Sudah menyampaikan bahwa Sudah siap Sponsor sudah ada Siap untuk Kiko Iya Dan ini Piala Indonesia ini adalah Kompetisi Kompetisi Di tiga Divisi Liga 1 Liga 2 Dan Liga 3 Biasanya dimulai dari awal Dari Tim-tim yang dilawang itu Tim-tim Liga 3 Kompetisi 2 Dan biasanya ketemu Di ujung itu sama sesama Keserta Liga 1 Tapi Musim ini nampaknya Akan membutuhkan Energi yang kuat Karena tidak ada lagi kan Waktu pandemi itu Sistemnya bubble to bubble Jadi tidak banyak Pergerakan pemain ini Sangat banyak Misalnya Kalau kita bertanding di Sumatera Tanda Diri Diri Atau Kalimantan Nah Ini yang mesti di Perhatikan Iya Oleh Tim Bagaimana tetap menjaga pemain Yang performa bagus Yang performa yang bagus Kecapean Kita ponfire Nah Selanjutnya disulusi memilih Kita turun besok Masih ada pencatutan Bahkan ada kasus Di Pare-pare Anak dibawah umur Atau belum Sebenarnya mereka Belum Belum sampai 17 tahun Dicatut juga namanya Nah Setelah dicocokkan Oh ternyata Kedara KTP Ya Ddd Sebagian anggota partai Hmm Hmm Nah ini yang paling miris Kalau anak-anak Dicatut Bahkan ini Ada satu keluarga Juga Gwodong Di Palopo Satu keluarga Artinya itu ada juga Anak-anak Kalau begitu Dicatut Nah Di Sinjai juga ada Bahkan ada Komisinar Bawaslu Banggai Kepulauan, ini salah satu Kepulauan di Sulawesi setengah Kepulauan, itu dicatut Jadi melaporkan Dimana dapat itu orang Dari bahayanya sekarang Nah, Bawaslu Sudah menyampaikan bahwa Ketika parpol Mencatut orang Tanpa sepengetahuannya Maka akan ada Sangsi administratif dan bisa juga Berujung ke sangsi pidana Ada aturannya di pasal 94-95 Undang-Undang Administrasi Negara Sedangkan ada Baca Biasa di Sulawesi Di Sulawesi memilih Kemudian ada wawancara khusus dengan Ketua Gerindra Luhu Timur Andi Baharudin, bagaimana pencapainya Karena kan di Luhu Timur ini Konstalisi politik berubah setelah Bupatian terdahulu Itu meninggal dunia Sebelum dilantik Pak Torik Usler Karena Covid Jadi setelah diberi meninggal Dia kan ketua Golkar Sekarang ketua Golkar kosong Eh, berganti Bukan lagi Bupati Sehingga ini membuat konstelasi Sangat berubah drastis Di Luhu Timur Karena kan Pemilu 2019 Luhu Timur Sangat perka Golkar sangat perkasa Karena Bupatinya itu ketua Golkar juga Nah, ini yang membuat Partai Gerindra Sangat Gerindra Sangat pede untuk bisa Enggaklah menjadi pemenang Pemilu Apalagi kan ada penambahan Kursi 5 Di Luhu Timur Dari 30 Menjadi 35 Kursi Jadi sangat terbuka Perluan untuk Berkompetisi Nah, kemudian Di Sulusel Biasa kita turun dengan Harga pangan yang terus naik Di daerah beberapa daerah Laporannya pangannya naik Bahkan Telur Puan di goa itu Biasanya kita dapat 30 ribu lebih Anggaplah 35 36 37 38 Sekarang sudah tembus 60 ribu peran Ini yang menjadi Apa ya Menjadi fokus kita Apalagi kan Harga-harga naik Dan ini tidak pernah sampai Di situ Bahkan kalau Paling tinggi itu Sekitar 48 49 Ini sudah sampai Ke 60 ribu Sehingga Ini yang menjadi fokus Bagaimana Harga-harga Di Daerah itu Pemerintah Melakukan operasi pasar Supaya stabil lagi Jangan terlalu tinggi Inflasinya Bahaya Sehingga Belum lagi juga Ada Ini juga yang membuat Mungkin Efek inflasi Karena adanya Isu kenaikan BBM Kalau naik Pasti BBM Itu kan BBM Sumber energi Tidak bisa orang bergerak Sekarang Kalau tidak ada BBM Mau kasih pin Misalnya sayurnya Malino Atau sayurnya Indrekan Makassar Itu butuh Kenderaan Itu butuh BBM Pastinya Yang pasti Mempengaruhi Kalau misalnya Naik Apalagi Kenaikannya Dari informasi Pemerintah Ini cukup drastis Dari 7600 Pertalait Akan dinaikkan Ke 10.000 Itu drastis Oke Terbuners Itu saja Balas masyarakat Semoga Kita berdoa Tidak ada kenaikan harga BBM Tidak naik Oke Terbuners Hei wakku Hei wakku